Dari firman Ibnu Subhi di Lamongan Ustaz Bagaimana cara terbaik untuk menundukkan dunia dan menjadikan dunia tersebut ikut di tangan kita Jadi begini ya Nabi SAW pernah mengatakan Izhad fi dunya yuhibbuk Allah Wazhad fi ma fi aydin nas yuhibbuk Berlaku suhud Zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia Nisya Allah akan mencintaimu Dan berlaku suhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia Nisya manusia akan mencintaimu Maksudnya suhud itu apa Zuhud itu maknanya adalah Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat Ya tapi dalam hadis ini konteksnya adalah Pembahasan mengenai kita meninggalkan kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia Ya kita gunakan dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Dalam rangka untuk kita meraih prestasi di akhirat Itu maksud daripada kita zuhud dari kehidupan dunia Sehingga kita dicintai oleh Allah SWT Nah disini juga mengandung pelajaran bagi kita Bahwa kita bisa menundukkan dunia ini Jika kita fokus dengan kehidupan akhirat Ya sebagaimana Ali bin Abi Talib r.a. pernah mengatakan Ketika menjelaskan tentang kehidupan dunia dan akhirat Dunia itu Terus berusaha meninggalkan kita Sedangkan akhirat terus ada Ya mendekat kepada kita Maka beliau kemudian mengatakan Wali kullin min huma banun Pada tiap-tiap kedua Kehidupan ini ada pengikutnya Maka Ali bin Abi Talib mengatakan Fakunu abna al akhirah Walatakunu abna al dunia Jadilah kamu pengikut-pengikut akhirat Jangan kamu menjadi pengikut-pengikut dunia Maksudnya apa disini Kalau kamu benar-benar fokus Ya dan menyebukkan diri Untuk meraih kehidupan akhirat yang terbaik Maka kamu akan bisa Terlepas dari keterlenaan terhadap dunia Sehingga ketika Dunia itu datang kepadamu Fokusmu kepada akhirat Maka kau jadikan dunia ini hanya jembatan Ya Bahan untuk kau jadikan pijakan kakimu Untuk melangkahkan kaki menuju kehidupan Akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!